Polres Kota Palopo menggelar konferensi pers dalam kasus pengedaran uang palsu. Penangkapan ini berawal dari laporan seorang warga yang menemukan uang palsu sebesar 100 ribu rupiah di Kios Rampuang pada 11 Mei 2023 dan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kaset reskrim Polres Palopo itu Alvin Aji menjelaskan bahwa polisi melakukan pengembangan kasus berdasarkan laporan tersebut. Pihak kepolisian menerima informasi bahwa seorang pria yang belum diketahui identitasnya diduga menyebarkan uang palsu di salah satu kios di Rampuang Kota Palopo. Setelah melakukan penyelidikan, Polres Palopo kemudian memerintahkan tim untuk segera melakukan investigasi terhadap pelaku. Dalam penggerebekan yang dilakukan, polisi berhasil menangkap seorang pria yang terbukti terlibat dalam pengedaran uang palsu tersebut. Saat penggerebekan ditemukan sejumlah uang palsu senilai 42 juta rupiah. Uang palsu tersebut terbagi ke dalam dua pecahan yakni 20 ribu senilai sekitar 32 juta rupiah, serta 50 ribu senilai sekitar 10 juta rupiah. Selain itu, polisi juga berhasil mencinta barang bukti pembuatan uang palsu. Dalam perkembangan selanjutnya, polisi berhasil mengamankan dua orang tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Keduanya merupakan bapak dan anak kandung dengan insial AS 42 tahun dan IS 20 tahun. Dalam kasus ini, polisi menemukan keterlibatan keduanya dalam kasus peredaran uang palsu. Kasatres Krim Polres Palopo Ibtu Alvinaji menyatakan bahwa ketiga tersangka dijerat dengan pasal yang berlaku, serta dikenakan denda yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan dan dedikasi Polres Palopo dalam memberantas kejahatan. Masyarakat juga dihimbau waspada dan jeli terhadap peredaran uang palsu dan segera melaporkan jika ada hal yang mencurigakan. Jadi pesan kami, lakukan cek kepada uang yang diterima, terlebih di kios-kios, apabila menemukan adanya dugaan uang palsu, segera melaporkan ke biayaan polisian. Zulfikri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih telah menonton!